Intro Wow masih bersama kami di acara paling fenomenal Indonesia Wow banget Beda banget Eh lu Lu ngobrol berduaan di mobil Gua ga diajak kemeng masuk Lu ngapain di mobil lu? Akhirnya kita itu Mempersatukan anak sama orang tua yang hanya Berbicara lewat instastory Dan akhirnya mereka bahikan Dan akhirnya bahikan dan papanya bilang dia sayang banget sama anaknya Dan anaknya bilang sayang banget sama papanya Alhamdulillah Ekslusif Hanya tiwa banget Nah bener ta jadi kaya buat Kita menyambungkan silaturahmi ya sama yang udah putus ya Putus Kira pacaran putus Dan sekarang Anwar juga bakal ngasih tau Jadi bintang tamu yang sekarang itu Kabarnya sedang kecewa Kecewa?! Iya Terhadap vokalis dari band Seventeen Dan ini lagi rame banget di pemberitaan Indonesia Tentang apalah ini rame Penasaran kan? Tadi kan udah rame sekarang lagi rame juga ya Iya penasaran Penasaran luar Kita lihat ini dia beritanya Check it out Juliana Mohtar sudah mampu menyambung karir bermusik Herman Sikumbang Single perdana telah diluncurkan selasa kemarin Seiring pencapaian Aroma tak sedap merebak Ya dikabarkan kecewa kepada Ivan Vokalis grup band Seventeen Tempat suaminya bernaung sebelum meninggal dunia Masalahnya sepele Ivan yang dijadikan teman duet Terlalu ikut campur Dan merubah konsep seenaknya Aku juga bingung sih ya Memang dari awal aku gak pernah memaksakan buat dia duet disini Dan sampai ini pun terjadi aku juga masih bingung Kenapa dia bersikap seperti itu gitu Tapi memang dari awal Yang terjadi adalah Aku gak pernah memaksakan dia Dan itu kemauan dia Dan dia mengatakan bahwa ini buat ngebantu anak-anak Di aku sendiri Ya dia emang berjanji Memang dia bilang adalah kewajiban membantu Dan disini juga karena terjadi duet ini Karena dia yang ingin membantu aku gitu Sikap Ivan membuat ibu dua anak ini menyesal Telah meminta untuk berduet Dan itu tambah kesel aku Tambah kesel ya Allah gitu Kok sulit ya aku bilang Kalau tahu kayak gini Mending aku gak usah dia duet Mending aku nyari aja artis yang aku kenal Kerja secara profesional ajalah disini Aku bilang gitu Mending kita kerja secara profesional Ya gak seperti ini gitu Sekarang bingung aku Ini dia Juliana Boksan Ya dan Sekarang udah ada Kak Uli Kita bakal cari tahu Yang sebenernya Terjadi tuh apa gitu Yang berita berseliweran di infotainment Yang katanya ini ada Kekecewaan Kekecewaan Seperti apa sih kekecewaan itu Ya namanya juga manusia Ya Tapi aku bener-bener gak mau memperkeruh lagi Bener Disini Cuman mau mempertegas aja Bahwasannya Masa iya Misalnya aku duet sama kamu Launching kamu gak dateng Oh Awalnya itu Nah terus Oh jadi Jadi Duet ini sudah terjadi Bener udah Udah lima bulan kita prosesnya Sudah terjadi Sudah rekaman Video clip udah Video clip udah Udah Oh semuanya udah lengkap gitu Udah Memang Timbulnya gosip Kan kita pacaran waktu itu Oh Sempat pacaran atau gosip Gosip lah Gak mungkin kita baru kehilangan suami pacaran Kan pasti masih merasakan kehilangan lah ya Dan yang menjodohkan sendiri kan itu netizen Netizen Iya iya Nah dan aku bener-bener disini Menyatakan bahwa itu tidak benar Dan memang gak benar Dan logikanya Masa iya kita lagi kehilangan suami Dan dia istri kita pacaran Ternyata ada belah pihak yang gak seneng dengan gosip itu Dan duet Serius Serius Ngomong netizen itu Iya Tapi awalnya siapa sih yang ngajak untuk project duet ini terjadi itu siapa yang ngajak kita Yang ngajaknya pasti aku Dan kalo dia gak mau kan pasti gak bakal terjadi Nah karena dia mau dan mau membantu Dan dia bilang mungkin aku udah kayak kakak Buat ya dia kakak aku adik Ya aku membantulah Apalagi almarhum adalah kayak abangku gitu Nah di perjalanan gara-gara gosip ini Tiba-tiba di tengah jalan kak Ivannya sendiri Menyatakan gak bisa foto dan gak bisa bikin klip waktu itu Oh sempat kak Ivannya memutuskan Nah Tapi sempat ini gak Ada klarifikasi gak Kan Keluarga yang gak suka karena ngomongan netizen gitu Tapi dari pihak kak Uli Atau kak Ivannya ada gak Untuk klarifikasi terhadap keluarga bahwa berita itu tuh gak bener gitu Nah aku klarifikasinya kan ke kak Ivannya sendiri Aku bilang Kak aku kan punya mama mertua dan papa mertua juga Iya Tapi aku menjelaskan mereka bisa menerima Oh Nah aku menjelaskan itu Oh sempat menjelaskan Dari kak Irfan bilang kalau kak Irfan memberikan jawaban kalau dari pihak Iya Mertuanya tidak Tidak suka Setuju Oke Nah Jadi kelanjutannya sekarang seperti apa? Lagunya tidak jadi tayang kak? Apapun publikasinya Apapun udah ada sayang ya Apakah Udah videoclipnya udah menuju viewersnya 1M Dan Oh udah naik videonya Udah Videonya tetep naik Walaupun dia sendiri gak mempromosikan di Instagramnya Iya sempat ada berita juga kak Ivannya gak bantu ikut promo Dan pada saat launching kak Ivannya juga gak dateng Iya Itu gimana kakak sendiri? Iya aku kayak ngerasa sendiri disini Maksudnya aku kecewa karena dia kalau ini dia gak mau gak akan terjadi Iya Tapi pas ini jalan kenapa Ini kan video bukan video yang aneh Video dia sama Alma Rumah Aku sama Alma Rum Iya Disitu Dan kalaupun dia masukin di Instagram Itu bukan gak masalah kita cintain yang berdua pegang-pegang tangan Aku juga gak ngerti kenapa dia gak mau mempromosikan gitu Tentang apa sih lagunya kak kalau udah tau? Ini kan cerita tentang memang lagu Alma Rum buat aku waktu itu Apa itu? Hun Hun itu panggilan aku Hun 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 Dan Hun itu artinya Honey Dia Han aku Hun Ah Nah kak Ivan sendiri pernah dengar ini tahun 2012 dulu lagunya Nah kak Ivan sendiri bilang lagu ini lucu kalau udah nyanyiin Makanya kita milih lagu ini gitu Dan akhirnya terjadilah kerjasama itu Iya Tapi sekarang masih ada kontekan kan dengan kak Ivan Mungkin dia kaget kali aku bilang ini di media Dan aku mau meluskan disini kenapa aku bilang ke media Memang pada saat itu aku terasa kecewa banget Orang dari Aceh, temen-temenku dari semuanya Nanya Kenapa ya Ivan kau gak mau promosi di Instagram Kenapa ya Ivan seperti ini Jadi udah banyak kayak aku mau interview radio 20 radio aku interview semua menanyakan yang sama Tidak ditanyakan dulu mungkin ke Ivan nya langsung atau diselesaikan secara Kenapa gitu mau ikutan promo Karena kan project bareng kan Nah Jawabannya apa Aku pas kemarin tanggal 24 aku umroh Aku bilang Kak ini ya update-updateannya buat promosi Iya Nah dia mengiakan bismillah ya di aku promosi Kata kak Ivan Iya Dan aku juga bingung kenyataan itu Enggak juga gitu Cuman Ya story ya nge-add orang gitu Tapi karena udah netizen banyak yang ngomong Tiba-tiba dia tanggal berapa Udah lama ya Tiba-tiba dia story Apa tuh Story bahan lagu ini Oh bahan Tapi udah lama Udah jalan Itu udah viewersnya udah banyak gitu Tapi kalo ini kan jadi bingung ya Iya aku juga bingung Terus netizen juga bingung Maksudnya kak Ivan pun gak ada pernyataan resmi kenapa Iya makanya Tapi pernah mau hubungi gak Kalau hubungan baik oke Dua hari mau launching aku masih hubungi Tapi dua hari yang aku mau hubungi itu Aku udah gak tahan lagi Aku udah ngomong Kak kamu kenapa gini ini 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 Aku bahas semua disitu Terus jawabannya Oh kita gak bisa ngobrol lewat chat Kita harus ketemu Udah ketemu Gak juga Aku bilang oke kita ketemu Tapi gak ketemu juga Sampai launching dia gak ada Aku cuman pengen disini Cuman pengen baik-baik aja Sebuah berjalan Aku sekarang udah tulang punggung keluarga Aku udah single parents gitu Dan aku cuman pengen dia menjanjikan seperti yang dia ngomong dari awal gitu Maksudnya bismillah ya Li aku bantu kamu untuk anak-anak ini gitu Itu udah kewajiban aku kita gak bisa pisah Kita harus sama-sama Maksudnya bukan aku berdua sama dia sama-sama Semuanya Barang-bareng gitu ya Barang-bareng ada apa-apa ngomong Apa-apa Kalau ada apa-apa obrolin Tapi kesini kita kok susah gitu Dan soalnya kan menurut aku semua masalah itu Mestinya ada penyelesaian Ada jalan keluarnya Almarhum Juga sahabat baik dari Kak Ivan Atau bagaimanapun Itu kan kita tidak Mau makan anak-anak ini semua baik-baik saja Dan kedepannya Terjadi lagi hubungan keluarga yang lebih baik gitu kan Apalagi sahabat sesama keluarga 17 gitu ya Coba kita dengerin luar lagu Kita mau denger dong Abis kita nyanyi kalian promosiin ya Instagram ya Waduh Biar face nya naik Apalagi Anta nih Surgi-surgi banyak tak Taikin langsung Ganti Kak Ivan ya promosiin ya Iya deh aku udah yang promosiin deh Biar masalahnya selesai aku promosiin Lu promosiin cewek gratis Dian gue promosi udah bayar Apa itu Aku mikir dong luar Kalau lu kan masih ada duit Kalau kakak ini walaupun ada uang Tapi kan ada anak yang harus dibesarkan Gue cuma ada anak Anak kecil Siapa aku Anak kecil Dari istri yang mana Gue ada anak Siapa? Anak tetangga banyak Buat kalian apa kakak sih? Yuk Anak kecil Anak kecil Oke Bagaikan Malam tanpa bintang Bila kau jauh dariku Tanpa hati ini Tak menentu Oh sayangku Apa? Aku rindu Abis ini Abis ini muan bakal ada yang lagi keren juga nih kan Lagi seru juga Lagi seru juga Yaitu ada anak dari Aceh Kabur kesini Oh my god Dan masih di bawah umur untuk nemuin aku Dan dia ini sampai berhari-hari ngidip di terminal untuk ketemu sama aku Gue penasaran Jangan kemana-mana tetap di umur Beda banget boy